Agen Kuren adalah pekerja lapangan organisasi SCP yang khas. Sementara kadang-kadang dia menghabiskan hari-harinya dengan menyusup ke tempat persepunyian melompok kepentingan yang berbahaya seperti bermelontak kekacauan atau tangan ular atau melindungi kotak kecil dari anomali mengerikan yang akan melahap setiap penduduk. Sebagian besar pekerjaannya adalah rutin dan dengan beban kerja duniawi itu muncul kebosanan. Mengarsipkan surat-surat, mengisi laporan dan berlari mengambil kopi untuk atasannya adalah bagian dari pekerjaannya seperti menjaga anomali tetap aman, terkendali dan terlindungi dari dunia luar. Akibatnya Agen Kuren memiliki banyak waktu dan salah satu cara dia menikmati mengisinya adalah dengan buku yang bagus. Dia suka membaca, kadang-kadang bahkan lebih dari dia mencintai pekerjaannya yang sebenarnya. Kadang-kadang dia berpikir untuk mengambil posisi mengamati perpustakaan pengembara di mana dia bisa punya banyak bibliografi untuk dibaca dan lebih banyak waktu luang daripada yang dia tahu apa yang harus dilakukan. Masuk akal jika kamu harus menghadapi baya sesering yang dilakukan oleh Agen Organisasi SJP yang biasanya setiap minggu maka kamu juga ingin melarikan diri dari kehidupan nyata. Bagi Agen Kuren, itulah membaca dan dia senang bisa mengatakan bahwa dia berdaftar membaca semua karya sastra klasik yang pura-pura dibaca orang agar terdengar cerdas. Salah satu aspek pekerjaan Agen Kuren adalah memeriksa area di sekitar lokasi penampatannya untuk kemungkinan aktivitas anomali. Ini termasuk mengikuti berita lokal, memeriksa toko barang bekas untuk beda-benda aneh yang mungkin tanpa desa dari telah dijual atau hanya keliling kota dan menunggu sesuatu yang menarik terjadi. Sebagian besar tidak demikian. Agen Kuren ada di kota Texas berukuran sedang di mana hal paling menarik yang terjadi pada hari tertentu adalah obrel di supermarket lokal. Ini memberinya banyak waktu membaca dan untungnya kota itu memiliki toko buku. Itu adalah toko barang bekas, menjual buku bekas, dan koran bekas. Bagi seseorang yang telah membaca semua literatur umum tempat ini adalah harta karun berupa penemuan-penemuan menarik. Buku-buku yang belum pernah dia dengar. Buku-buku yang dia tidak yakin pernah dicetak banyak. Ada beberapa temuan yang benar-benar berharga dan langka di toko ini, dan Agen Kuren selalu menginjungi toko itu kapanpun dia punya kesempatan. Bagian tersulit dari patroli hariannya bukanlah menghabiskan semuanya di dalam toko, membaca setiap buku baru, dan menarik yang dia temukan. Tapi suatu hari dia menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang mengaikan kecintaannya pada sastra, dengan fokus karirnya dalam menahan hal-hal supranatural. Dia menemukan SCB-423. Saat berjalan menyusulir rorong rak buku yang diisi, dia menemukan buku Tom Sawyer karya Mark Twain terkeletak di lantai, tertumpuk di atas tubuh buku, dan hampir mengundangnya untuk mengambilnya. Tom Sawyer adalah salah satu buku pertama yang dia baca sendiri sebagai seorang anak, dan sejak itu Agen Kuren menyukai novel itu. Dia mengambil buku itu dan membolak-balik beberapa halaman karena kebiasaan, tidak mengira untuk melihat apapun yang belum dia lihat. Dan pada awalnya, dia tidak melakukannya, tapi satu kalimat menarik perhatiannya di mana Tom digambarkan sedang berbicara dengan anak lain bernama Fred. Sekarang, Agen Kuren adalah seorang bibliofil yang banyak membaca dan dia tahu maha karya Twain dengan detail. Jelas tidak ada Fred di Tom Sawyer. Penasaran, dia terus membaca. Halaman-halaman berikut menggambarkan percakapan panjang antara Tom Sawyer dan Fred yang misterius ini mengenai jenis ular yang hidup di hutan yang melilingi kota tenang, Seed, Pittsburgh, Missouri. Agen Kuren berfokus sepenuhnya. Apakah ini bagian dari buku yang dia lupakan? Berasakan keanehan potensial dia memutuskan untuk membeli buku itu dan membandingkannya dengan berbagai salinan dalam koleksi pribadinya yang luas. Meskipun dia tidak menemukan buku baru untuk dibaca dalam perjalanannya ke toko hari itu, dia menemukan sesuatu untuk memenuhi pikirannya. Dan bagi Agen Kuren, itu sudah cukup untuk membuat hari-hari tenang berlalu. Ketika dia kembali ke fasilitas organisasi tempat dia ditempatkan yang terletak di sektor 28, Agen Kuren segera mulai membuat referensi silang buku Tom Sawyer dengan buku lain yang tersedia untuknya. Dia menyewa sebanyak mungkin dari perpustakaan umum di daerah itu dan bahkan menggunakan arsip karya cetak organisasi. Dia menemukan cetakan sebanyak mungkin bahkan beberapa cetakan yang sama dengan buku yang dia beli dari toko-buku yang diduga berasal. Tapi, ketika dia memulai penelitiannya, dia menemukan bahwa setiap salinan Tom Sawyer kehilangan percakapan tentang ular. Tidak ada karakter dengan nama Fred dalam setiap percetakan buku. Dia membaca seluruhan salinan yang dia beli dari toko dan di atas percakapan aneh itu, dia juga menemukan beberapa penyebutan lain dari karakter Fred ini yang tampaknya adalah anak laki-laki yang bersekolah dengan Tom Sawyer. Fred adalah karakter yang sangat kecil tapi kadang-kadang masih berinteraksi dengan protagonis dan bahkan disebutkan beberapa kali oleh Tom dan temannya yang lain, Huxa dia tidak hadir. Untuk seseorang dengan peran kecil seperti Fred, karakter-karakter itu tampaknya sangat memperhatikannya. Meskipun itu benar-benar aneh, agen Guren tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang buku itu setidaknya pada awalnya. Itu bisa menjadi lelucon antara orang-orang dengan selera humor yang sangat aneh atau hanya karya seseorang yang ingin melihat apakah mereka bisa lolos dengan mengedit salinan karya sastra dan menjualnya dengan harapan bahwa beberapa orang bodoh akan menemukannya dan memicu kegilaan tentang kesalahan cetak. Apapun itu, itu jelas tidak biasa dan itu tidak cocok dengan agen Guren. Dia menginginkan jawaban tapi dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa mendapatkannya akan menjadi tugas yang sulit. Tapi selama penelitiannya, dia menemukan sesuatu yang akan membuat objek tersebut mendapat klasifikasi SCP. Suatu hari ketika sedang duduk di depan komputernya dan berkura-kura bekerja, dia sedang membaca buku Moby Dick karya Herman Melville. Kurang dari satu meter jauhnya, ada buku aneh Tom Sawyer yang dibelinya di toko buku seminggu sebelumnya. Di depan matanya, kata-kata di halaman Moby Dick mulai menghilang atau berubah menjadi yang baru. Buku itu terasa lebih berat dan agen Guren bersumpah, dia merasakan halaman baru ditambahkan ke dalamnya. Ketika semua perubahan cepat melambat, dia melihat lagi halaman-halaman Moby Dick dan rahangnya hampir jatuh ke lantai karena terkejut dengan apa yang dia baca. Buku itu sekarang menggambarkan seorang pelaut bernama Fred ditempatkan di Pequot, kapal yang sedang berburu paus per marah sangsa yang diberi nama Moby Dick. Buku itu sekali lagi tidak menggambarkan Fred melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia berada di latar belakang cerita mengatakan beberapa dialog kepada Kapten Ahab tentang pembeliaran kapal dan sebagian besar diatur untuk berdiri dan menonton, bahkan selama adegan yang menggambarkan perburuan paus. Saat ini agen Curren yakin buku itu bukan hanya kesalahan cetak yang aneh, itu adalah objek anomali seperti yang awalnya dia duga. Dia melaporkan penemuan itu kepada atasannya dan tim peneliti di bawah segera setelah itu untuk menganalisis buku tersebut. Pertama, tim mengamati cara transmisi anomalia itu menempatkan karakter bernama Fred yang berwujud karakter minor yang tidak penting dalam cerita antara buku ke buku. Anomali dapat berpindah antara narasi jika ditempatkan dalam radius 1 meter satu sama lain selama lebih dari 3 menit, seperti ketika melompat dari salinan Tom Sawyer ke salinan Moby Dick dan kemudian ketika tim peneliti awalnya mengujinya ke salinan buku lain. Salah satu efek anomali ditetapkan, anomali itu diberi penunjukkan SCP-423 dijuluki penyisip karakter mandiri. SCP-423 seperti yang baru saja kami jelaskan tidak memiliki bentuk fisik. Ini adalah karakter Fred yang selalu merupakan karakter yang sangat kecil dengan kurangnya naratif secara keseluruhan. Fred biasanya tidak digambarkan secara fisik dalam cerita, tapi ketika ada, dia muncul sebagai pria dewasa dengan tinggi rata-rata dan usia parubaya. Tapi organisasi dengan cepat menemukan bahwa ini bisa berubah. Dalam narasi yang berfokus terutama di sekitar anak-anak, seperti Tom Sawyer, Fred masih kecil. Di tempat lain yang menampilkan karakter non-manusia seperti peternakan hewan, karya George Orwell, Fred adalah seekor binatang. Apapun ceritanya, SCP-423 menyesuaikan dengan batasan narasi. Karakter lain ketika mereka menyapa atau mengaku SCP-423 tidak melihat penyertaannya sebagai aneh atau tidak biasa, dan cerita berlanjut seperti biasa dengan sedikit perubahan teks. Organisasi menemukan bahwa SCP-423 jika ditransfer ke jurnal, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui tulisan antara perleti dan anomali. Ini memungkinkan organisasi untuk membedakan sifat SCP-423 dengan lebih mudah dan mencari tahu bagaimana tepatnya anomali untuk bekerja, tapi lebih lanjut tentang itu nanti. Dari komunikasi organisasi dengan SCP-423, mereka menemukan bahwa organisasi lebih menyukai narasi fisik, tapi pengujian membuktikan bahwa organisasi dapat masuk ke dalam karya tulis apapun yang menampilkan narasi. Itu berarti biografi, anekdot, dan bahkan catatan penelitian organisasi itu sendiri. Selama persyaratan dan persyaratan untuk sebuah narasi ada, seperti nama, peristiwa, tempat, dan kerangka cerita, SCP-423 dapat menggantikan dirinya sendiri ke dalamnya. Prosesnya juga terbatas pada narasi tekstual fisik. Media visual atau elektronik murni seperti acara televisi, video game, dan komputer semuanya terlarang untuk SCP-423. Tapi pengujian telah menunjukkan bahwa SCP-423 mampu memasuki novel grafis dan buku komik meskipun ketika teks diubah. Itu hanya akan mengaruhi dialog dan kotak teks. Panel dan seni tidak dapat disiagakan dan akan tetap sama. Tapi elemen tekstual di sekitar panel akan berubah sendiri untuk memberi jalan bagi keikutsertaan SCP-423. Ketika SCP-423 ditempatkan sebelum narasi yang sebelumnya dimasuki, efeknya akan tetap terjadi. Tapi kali ini narasi akan menjadi sedikit berubah sekali lagi. Berbeda dari saat SCP-423 memasuki narasi sebelumnya. Meskipun ini mungkin, komunikasi dengan SCP-423 telah menunjukkan bahwa dia lebih memilih untuk memasukkan narasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena pengujian dengan SCP-423 terbatas untuk memperkenalkannya pada narasi baru, organisasi belum dapat menjawab banyak pertanyaan mengenai kemampuan SCP-423. Apakah itu makan? Apakah itu tidur? Apa yang akan terjadi jika itu mati? Dan bisakah itu demikian? Sementara jahat pantuk ini tidak diketahui, SCP-423 telah menunjukkan bahwa dia memiliki kesadaran narasi tingkat tinggi dan cenderung menjauhkan diri dari masalah atau situasi yang akan mengakibatkan kematian. Paling-paling, SCP-423 terluka ringan dalam beberapa narasi. Tapi begitu memasuki buku baru, luka yang mengenainya di buku sebelumnya tampaknya hilang sama sekali. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, organisasi dapat berkomunikasi dengan SCP-423 melalui jurnal. Ketika SCP-423 diperkenalkan ke jurnal yang memiliki pertanyaan tertulis di dalamnya sebelumnya untuk membujuk entitas masuk. Setelah transmisi terjadi, jawaban SCP-423 untuk pertanyaan tersebut akan muncul di bawahnya. Namun setelah entitas diperkenalkan ke narasi baru, jawabannya akan hilang seluruhnya. Artinya, organisasi harus merekamnya sebelum melakukan pengujian lebih lanjut dengan SCP-423. Tidak diagini bahwa SCP-423 adalah entitas jahat, karena Fred sangat kooperatif dengan organisasi, menjawab pertanyaan dan melompat dari narasi ke narasi selama pengujian. Dalam beberapa usahanya untuk berbicara dengan entitas agen Kuren dan SCP-423 bergaul dengan baik dan berbicara tentang berbagai buku. Meskipun Kuren diperintahkan untuk tidak membuat janji apapun bahwa organisasi dapat memperkenalkan SCP-423 ke buku apapun yang diinginkannya. Terutama, SCP-423 telah memfokuskan upayanya pada meminta organisasi untuk narasi dengan banyak karakter latar belakang, khususnya karena ini membuatnya lebih mudah untuk berbaur, dan dalam kata-kata Fred, perhatikan hal-hal yang baik. Secara umum, organisasi telah memenuhi permintaan ini dengan syarat bahwa jika suatu saat SCP-423 menjadi tidak kooperatif, itu akan digurung di dalam jurnal untuk waktu yang lama sampai mulai mendengarkan lagi. Sementara SCP-423 sendiri tidak berbahaya, anggota organisasi yang menanganinya masih harus waspada. Jika mereka membuat catatan tertulis, untuk alasan apapun dihadapan SCP-423, entitas tersebut dapat mentransfer dirinya sendiri kepada mereka. Akibatnya, semua penelitian yang dilakukan mengenai SCP-423 harus direkam secara elektronik. Untungnya, penyertaan peneliti tamu Fred dalam file SCP, peneliti berpengalaman manapun akan membuat bingung, sehingga kemungkinan penyusupan SCP-423 cukup mudah diteteksi. Prosedur penahanan SCP-423 juga sama longgarnya menjaga anomali di dalam jurnal polos pertanda label 423. Karena sifat anomali yang relatif pasif, organisasi telah menguji SCP-423 dengan banyak narasi, hanya untuk melihat bagaimana hal itu dapat mengubahnya dan apakah perubahan tersebut dapat mengumpulkan informasi baru tentang anomali tersebut. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Eksperimen SCP-423 disahkan oleh Dewan Overseer dan dilakukan oleh Kepala Penelitian Anomali, Dr. Everett Mann, yang terhormat. Dalam semua pengujian, SCP-423 diperkenalkan dengan narasi luar dan setelah perubahan terjadi, teks dibaca oleh anggota organisasi dan dicatat telah melok pengujian. Pertama, SCP-423 diperkenalkan dengan The Hobbit Token. Kurcaci ke-14 bernama Veredor hadir di Pesta Gandalf yang terdiri dari 13 orang dalam pencarian mereka untuk merebut kembali rumah gunung para kurcaci dari Naga Smok. Ada perubahan kecil pada teks seperti kurangnya angka keberuntungan yang direferensikan dan kematian karakter Oin di bagian akhir novel. Veredor selamat dalam perjalanan Dr. Mann mengatakan ini tentang tes. Beran SCP-423 lebih besar dalam karya ini memungkinkan untuk melihat efeknya dengan lebih baik. Dialog yang ditulis untuk karakter ini mirip dengan yang ditulis untuk kerjaji lainnya. Perbedaan lainnya dalam teks cocok dengan kayak penulisan Tolkien seperti yang digunakan di bagian lainnya dari buku. Tes lain memperkenalkan SCP-423 ke Harry Potter and the Half-Blood Prince karya J.G. Rowling. Tapi tidak banyak berpengaruh. Seorang penyihir bernama Fred muncul tapi sangat sedikit perubahan dalam cerita sebenarnya yang dicatat. Kecuali sebuah adegan di mana SCP-423 bingung dengan karakter yang ada dalam seri. Fred Weasley, Dr. Mann mencatat. SCP-423 menampilkan kemampuan paranormal dalam narasi meskipun tidak ada yang luar biasa di alam semesta fiksi. Namun ketika kembali ke jurnal SCP-423 mengatakan bahwa itu tidak dapat menduplikasi mereka di luar alam semesta naratif tertentu. Ketika SCP-423 diperkenalkan pada karya James Joyce yang mertele-tele dan tidak koheran Ulysses yang terdiri dari apa yang mungkin juga omong kosong entitas tersebut segera kembali ke jurnalnya di mana dia menulis Dokter Mann mencatat SCP-423 tidak menyukai buku itu dan menganggapnya sebagai hukuman potensial jika dia bertingkah buruk. Dalam teks berikutnya, SCP-423 diperkenalkan ke lembar lirik untuk karya klasik Battle Hymes of the Republic yang ditulis oleh Julia Ward-Howe. Jika kamu tidak mengetahuinya, cari tahu setelah video ini karena kamu pasti pernah mendengarnya. Begitu masuk, SCP-423 mengubah liriknya. Saya telah melihatnya dalam penjagaan api dari 100 kem yang berputar-putar dan Syed dapat membaca kalimatnya yang benar dengan lampu yang redup dan menyala. Diubah menjadi, Fred telah melihat dia dalam api jaga dari 100 kem yang berputar-putar dan Fred dapat membaca kalimatnya yang benar dengan lampu yang redup dan menyala. Setelah kembali, SCP-423 menyatakan bahwa pengalaman itu menarik tapi akhirnya tidak ingin melakukannya lagi. Ketika diperkenalkan dengan sajak anak-anak Mary had a little lamb, itu menjadi Freddy had a little lamb. Buku 365 Haiku telah diubah untuk memasukkan baris-baris seperti Fred menonton diam-diam atau Fred juga di sini dan hanya Fred yang tersisa. Buku telepon mencatat tidak ada perubahan dan tidak ada reaksi dari SCP-423. Sebuah faible esok yang ditulis pada permukaan logam dengan huruf plastik magnetik melihat huruf-huruf baru muncul dari bahan dan komposisi yang sama untuk menyertakan penyebutan SCP-423, Homer's Odyssey, edisi braille basa Inggris. Mencatat tidak ada perubahan meskipun SCP-423 berkomentar bahwa pengalaman itu lebih membosankan daripada yang lainnya. Ketika diperkenalkan ke hard copy dari log eksperimen SCP-423 tidak ada perubahan yang dicatat selain dari Fred yang digambarkan sebagai sangat tampan di beberapa bagian. Ketika para peneliti mencoba untuk memperkenalkan SCP-423 ke The Google Mask Episode sebuah cerita yang ditulis oleh Woody Allen tentang seorang pria yang mampu melakukan perjalanan ke dalam fiksi Dewan Oversiar melarang percobaan untuk dilanjutkan tidak yakin apa yang bisa terjadi jika dua karakter metah hidup melakukan kontak satu sama lain. Dalam eksperimen SCP-423 lainnya organisasi memberi Fred ceritanya sendiri peneliti organisasi Torres menulis sebuah novel kecil dengan tempat berjudul Fred's Story khusus untuk menguji kemampuan SCP-423 sebagai pemberan utama. Fred's Story berlatar di kerajaan fantasi yang seluruhnya dihuni oleh wanita cantik ketika kerajaan diserang ratu melakukan ritual untuk memanggil pahlawan dari dimensi lain untuk menyelamatkan mereka. Pahlawan tidak pernah diberi nama tapi disebutkan bahwa dia adalah laki-laki dan dapat menerasuar dirinya ke berbagai karya fiksi. Sementara SCP-423 merasa tersanjung bahwa dia memiliki narasi untuk dirinya sendiri dia tidak banyak berubah dalam cerita. Pahlawan itu masih belum disebutkan namanya dan teksnya sebagian besar tidak berubah kecuali satu kalimat yang menyebutkan pelayan ratu Frederica. Setelah kembali ke jurnal, SCP-423 mengatakan ini. Saya mengakai tawaran itu, tapi saya tidak bisa. Saya tidak pernah pantas menjadi terkenal. Sekarang tonton SCP-1025 Encyclopedia Penyakit Umum dan SCP-1230 pahlawan telah lahir untuk SCP yang lebih gila literatur.